Halo semua, welcome back to my youtube channel Jumpa lagi dengan saya Grace Kali ini saya akan bahas bagaimana Cara menggunakan test pack yang benar Jadi disini Saya akan disclaimer dulu Bahwa saya tidak di endorse oleh Merek test pack apapun Tapi saya akan Bercerita sesuai apa yang saya Ketahui Sebenarnya apa itu test pack? Test pack itu adalah Alat untuk mendeteksi Kehamilan, sebenarnya Yang lebih tepat adalah alat Untuk mendeteksi kadar beta HCG Di dalam urin Karena sebenarnya beta HCG itu Bisa dideteksi juga dari darah Nah, untuk itu Kita harus tahu sebenarnya Alat test pack itu punya sensitivitas Sensitivitas adalah Kadar minimal Yang dapat deteksi oleh alat tersebut Untuk menunjukkan Hasil yang positif ya Jadi Dari test pack itu sendiri Kita harus tahu Bahwa hasil positif itu Adalah Dua garis Dan Hasil negatif itu Satu garis Nah, jika dua-dua garisnya Tidak kelihatan Itu invalid Nah, garis dua itu sendiri pun Bukan berarti dua garisnya harus jelas Oke, garis pertama yang lebih atas Kontrol Umumnya di atas ya Itu biasanya jelas Karena di kontrol Nah, untuk dia hasil Dia bisa Garisnya itu samar Samar banget juga bisa Karena tergantung Dari kadar beta HCG Yang terdeteksi di urin Nah, orang-orang sering berpikir Wah Aku sudah berhubungan di masa subur Ya, kalau kamu pengen tahu Bagaimana cara menentukan masa subur Kamu boleh tonton video saya sebelumnya Nah, ketika kamu sudah menentukan masa subur kamu Kamu berhubungan di sana berharap dapat keturunan Nah, kamu akan menggunakan test pack kan tentunya Banyak orang yang terburu-buru menggunakan test pack padahal Sebenarnya test pack itu digunakan kapan Itu yang perlu kita tahu Nah, yang paling tepat adalah Menggunakan test pack itu Paling cepat adalah 10 hari setelah terjadi pembuahan Jadi, kita kan nggak tahu Kapan sebenarnya terjadi pembuahan ya Ketika berhubungan di masa subur Durasi masa subur itu kan ada Masa subur hari terakhirnya Masa subur itu Kita ambil 10 hari setelah hari itu Disitu baru mulai melakukan Pemeriksaan dengan test pack regular Bisa per 4 atau per 7 hari ya Dan urin yang ditampung adalah Urin pagi hari Kenapa urin pagi hari? Karena memang kan akan lebih kental Lebih pukat Karena sudah tidur kan Sepanjang malam Jadi, dia akan lebih terkonsentrat lah istilahnya Jadi, lebih gampang untuk dideteksi oleh alat itu Nah, test pack sendiri ada 2 jenis Ada yang jenisnya digital Ada yang jenisnya model di celup Seperti itu ya Nah, apakah setiap alat test pack itu Berbeda-beda kemampuannya? Ya, tentu saja Karena memang sensitivitas yang tertera di bungkusnya test pack itu berbeda-beda Jadi, saya pernah dapati juga ada test pack yang tidak mencantumkan sensitivitasnya Nah, saya lihat kemarin tulisannya bahasa Cina gitu ya Tapi yang paling tepat untuk mau yang sensitivitasnya tinggi itu yang 10 IU Karena yang umumnya beredar itu biasanya 25 IU ya Jadi, berarti kan kadarnya sedikit saja di urin dia sudah dapat mendeteksi gitu ya Ketika kamu menggunakan test pack sesuai dengan petunjuknya Katanya kan diletakkan di tempat yang datar Ditunggu Nah, ketika hasilnya belum keluar Kamu jangan langsung buang ya Kamu harus ingat Mungkin saja Memang akan ada butuh waktu beberapa lama tambahan Butuh waktu lebih lama untuk melihatnya Kamu bisa beraktivitas dulu Tapi usahakan aktivitasnya jangan lebih dari 15 menit Karena memang bisa dia munculnya agak lama Oke Nah, setelah itu Nah, setelah itu saya akan langsung saja ya Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi juga adalah Kamu tidak tahu cara membacanya Makanya perlu pemeriksaan hasil test pack itu juga kan Kadang dibungkusnya ditulis bawa ke dokter Untuk itu kamu bisa ke FKTP Atau fasilitas kesehatan tingkat pertama Seperti puskesmas Yang terdekat dengan kamu Atau jumpain bidan Untuk menentukan hasilnya itu gimana Kalau kamu memang tidak paham cara bacanya Nah, ketika negatif Kamu jangan putus asa Dan kenapa kita perlu tahu Status kehamilan dengan menggunakan test pack ini segera Karena memang supaya kita tahu Langkah untuk lebih menjaga ya Dan supaya juga paham bagaimana mengatur makanan Dan pola istirahat Dan sebagainya Ketika hasilnya sudah positif Langkah pertama yang kamu lakukan Adalah membawanya ke dokter Untuk memastikan Atau minimal ke bidan ya Setelah itu Di sana kamu akan diberikan vitamin Nah, setelah kamu diberikan vitamin Konsumsilah vitamin itu Di sana juga biasanya akan ditanyakan Hari pertama height terakhir Jadi makanya Untuk orang-orang usia subur Dan yang sedang promil Penting sekali untuk mengingat HPHT Banyak juga orang yang salah kapra Dengan HPHT ini ya Yaitu sebenarnya adalah height terakhir Height terakhir bulannya Sebelum kamu tidak height lagi Nah, yang diingat itu adalah Hari pertama mulai heightnya Bukan hari penghabisannya Jadi, misalnya Januari kamu mulai heightnya Tanggal 5 Januari Sampai 9 Januari Kamu catat di buku kamu itu 5 Januari Nah, untuk di siklus berikutnya Kamu catat lagi Misalnya Di bulan Februari Ya Di bulan Februari Dia 11 Februari Kamu catat Kamu dapat height Itu 11 Februari Ya Setelah kamu mengingat HPHT Nanti kamu juga yang Yang perlu kamu ketahui adalah Kapan harus mengunjungi dokter Dan apa saja makanan-makanan Dan hal-hal pantangan yang kamu lakukan Nanti akan saya bahas lebih dalam lagi Di video-video saya selanjutnya Tapi minimal Makanan yang perlu kamu tambahin adalah Untuk menambah zat besi kamu adalah Ikan Dan juga Daging-dagingan Dan sayur-sayuran Ingat Ikan dan dagingnya Pastikan matang sempurna Juga telur ya Karena masih banyak orang yang menganggap Telur setengah matang itu puding Padahal itu sangat berbahaya Untuk ibu hamil Karena memang kan ada risiko Di sana Ada salmonella ya Kalau tidak matang sempurna Nah Ketika tahu hasil tes pack lebih dini Tahu kapan pemeriksaannya yang tepat Maka Niscaya kamu akan lebih tahu Mengatur diri kamu Supaya tidak terlalu pelan Tahu menjaga Dan tahu memastikan Tapi yang paling penting sekali adalah Memang kamu harus menjumpai dokter kandungan Pada awal tahu Positif Ya Kenapa? Karena memang untuk memastikan Apakah jenis tersebut Ada di dalam rahim Atau di luar rahim Karena jangan salah Ada kehamilan yang di luar rahim Mungkin nanti di video berikutnya Akan saya bahas Untuk itu Kamu jangan lupa Subscribe channel ini Nyalakan lonceng notifikasi Yang ada di sebelahnya Supaya kamu dapat info Kalau saya update video terbaru Kamu juga bisa request Di kolom komentar Kamu pengen saya bahas apa Kalau juga Sosial media saya Karena saya sering berbagi info kesehatan di sana Oke Mungkin sekian Info dari saya hari ini Thank you for watching See you on the next videos Bye-bye 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 Terima kasih.